Pandemi juga berdampak pada kepastian kompetisi Liga di tanah air seperti kick-off Liga 1 yang kembali diundur akibat kebijakan pembatasan dan pengetatan kegiatan. Lalu bagaimana kelanjutan nasib gelaran sepak bola ini? Kami bahas malam hari ini bersama Ketua Umum PSSI, Mohamed Iryawan, serta Presiden Madura United, Aksanul Kosasi. Selamat malam Pak Iwan dan juga Pak Aksanul. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya mau ke Pak Ketum dulu Pak Iwan, sudah mendengar suara saya? Baik, Pak Iwan, jadi bagaimana keputusan kompetisi Liga tetap akan jalan di Agustus? Apa lagi-lagi harus tertunda? Kemudian apa pertimbangannya? Di seberang ada sahabat saya Pak Tengok Saki. Ya, apa kabar? Jadi, mungkin pemirsa tahu ya, izin keramaian sudah keluar dari pihak kepolisian. Sudah dirilis oleh Kapolri dan Remenpora. Rencaranya kita tanggal 9 kemarin akan kikop. Namun ada PPKM. Sehingga kita menyesuaikan, karena ada surat dari Kepala BNPB untuk meminta waktu kepada PSSI mengundurkan kompetisi sampai akhir Juli. Tapi ternyata kan sekarang PPKM diperpanjang lagi. Tapi tentu harus menghormati. Jadi izin sudah keluar. Kita pihak kepolisian sudah memperbaiki izin. Hanya kami harus menghormati iboan dari Ketua BNPB ya. Jadi, itu kira-kira. Sebetulnya semua sudah clear. Kita nunggu ya. Kita nunggu. Karena surat yang dari Kepala BNPB sudah dirilis itu. Cuma-cuma sudah tahu bahwa beliau meminta kepada saya untuk mengundurkan bergeriga sampai akhir Juli. Tapi ternyata sekarang kan PPKM juga diperpanjang. Yang kita harus ikut ya. Karena memang ini kebijakan pemerintah. Tapi perlu diketahui, kalau izin keramaian sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Menuju ke izin keramaian, itu ada pasinya. Kita minta rekomendasi dari Menpora, kemudian dari Kepala BNPB Satias Kokit dalam hal ini, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Itu sudah kita lalui. Dan terakhir, izin keramaian keluar oleh Polri. Namun di tengah perjalanan, ada gombang tsunami kedua COVID-19 yaitu yang menjadi cukup besar. Terdiri PPKM. Terdiri diberikan surat oleh Sertes COVID-19, Ketua BNPB, dengan hormat untuk memundurkan kompetisi liga tersebut dimulai. Kita tunggu. Tapi yang jelas, semua sudah oke. Semua, izin sudah keluar. Pihak kepolisian sudah komunikasi dengan kami, kemarin Pak Asop. Bahkan kami sudah menatangani pendidikan kerjasama dengan beliau, dengan pihak Pembes Polri. Bahwa Pembes Polri masih on the track, izin tetap dikeluarkan. Tapi nunggu bagaimana perkembangan dari Sertes COVID-19. Kita tunggu, mudah-mudahan, ke depan PPKM selesai, tidak diperpanjang. Tentu nanti kita akan komunikasikan. Dan saya yakin dalam bulan Agustus atau September awal itu bisa bergulir. Mudah-mudahan COVID-19 segera turun, sehingga kompetisi bisa bergulir. Kalau pelaksanaan, saya pikir itu tidak ada masalah. Tidak jauh beda dengan kemarin Piala Menpora. Jadi kita sudah punya SOP, bagaimana ke pemain, kepada perangkat pertandingan, kepada wasit, semua di hotel dan sebagainya. Jadi sebetulnya tinggal jalan. Tapi karena kita menghargai Sertes COVID-19, memberikan surat kepada kami, kami berkomunikasi, sehingga kita tunggu ya perkembangan dari apiak pemerintah. Baik, jadi statusnya adalah memantau bagaimana perkembangan COVID-19 sekarang ini ya. Saya ke Pak Aksanul. Pak Aksanul, bagaimana kemudian Klub juga menanggapi kebijakan penundaan liga atau kompetisi ini? Bagaimana kondisi Klub sendiri dengan pengetatan, kemudian pembatasan, pengaruhnya seperti apa? Ya, Sifani. Jadi memang apa yang disampaikan ke sebuah umum itu betul adanya. Ada di sini, di Indonesia ini, ada izin keramaian. Polisi, terus ada untuk sadat ofis juga harus memberikan rekomendasi. Semua tahu bahwa kondisi ini sulit. Tapi harus diakini bahwa ini tidak bisa di Indonesia. Hampir semua negara mengalami terutama negara-negara pesaing kita, seperti Ketua, 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 semua menjalankan roda kompetisinya. Kecuali kita memang sudah dua milik. Semua ini pesaing kita. Kalau kita bermain bola, kita tidak bermain bola. ini saya khawatir tinggal saingan dengan mereka ini akan menjadi sangat makin tajam. Tapi untuk Ketua Umum, mungkin ada baiknya bahwa saat di alaman PORA itu jadi sudah sampai Ketua Klub Pemerintah sama PNP. Ketua Umum, mungkin ada baiknya mendatangi PNPB, menyampaikan kepada PNPB bahwa saat di alaman PORA itu kita juga laksanakan pada saat COVID-19 melanda. tidak ada yang terinfektif. Tidak ada kluster sepak bola. Karena semua tertib, pemain tertib, nonton tidak hadir di radio, waktunya juga demikian, yang hampir pun diswap di pintu masuk. Nah, alhamdulillah mungkin SISI menyampaikan ini kepada PNPB, meyakinkan mereka bahwa saat kita melakukan pihak PORA, itu semua tidak ada yang terinfeksi, pemain-pemain. Kemudian, yang paling penting adalah ternyata kita kluster sepak bola. Oke. Nah, bawa data ini ke PNPB, menyampaikan kepada beliau mempersikankan data politik. Baik, baik. Kita bisa agar kita hanya saja, kita tidak bermain atau berlatih. Kita jangankan bermain sekarang, berlatih pun kan tidak bisa. Baik. Pak Aksanul? Pak Iwan, boleh sedikit menanggapi terkait dengan mungkin solusi ideal gitu. Apakah juga memungkinkan bagaimana nantinya teman-teman atau para pemain ini bisa berkompetisi. Karena memang banyak sekali kesusahan perihal latihan tadi di lapangan dan sebagainya. Solusi ideal kalaupun nanti bisa kompetisi ini tetap berjalan atau dilanjutkan. Iya. Solusi ideal tentunya kami harus komunikasi lagi. Kita tunggu dulu. Suratnya kan kita akomodir. Pak Ghanik itu kan junior saya baik sama saya. Kalau sampai enak-enak sampai telepon bang mohon maaf. Sampai begitu gitu. Jadi surat juga. Kita tahu lah. tentunya kami setelah ini akan melakukan itu. Tentunya kami juga akan nanti komunikasi dengan Bawu Reksonnya PPKM Pak Luhut sama ini. Saya akan juga ketemu beliau. Ya saya tahu harus jalan sepak bola. Kesian pemain, kesian pelati dalam sepak bola. Padahal tidak ada kluster sepak bola kemarin. Kita sudah jaga betul ya. Dari hotel, perangkat perjalanan, masuk di swab lagi. Semua yang masuk. Kemarin gue tahu Pak Cadu tidak nonton. Semua kapoli pun kita swab, Pak. Saya tidak enak. Pak Mempora boleh sebab. Jadi kalau protokol sehatan sudah luar biasa lah. Kita cukup bangga mempunyai teman-teman sekolah sepak bola bisa melaksanakan pertandingan di saat COVID. Jadi kami tentu akan berkomunikasi lagi. Kami akan tagih ke Pak Ganip. Ini sudah akhir Juli ya. Yang mana Pak Ganip harus main loh. Tidak enak sama negara lain. Thailand, Vietnam, Malaysia sudah jalan. Habis kita nanti kalau tidak kompetisi. Kasihan pemain juga. Tidak bisa menikahkan performen. Tidak bisa menghidupi keluarganya. Pak Sanu tahu lah bagaimana sulitnya itu. Kelupe itu kasihan. Jadi tentunya harapan kami nanti apa yang kami sampaikan ini tentunya pemberita akan merespon lah. Bagaimana kesulitan kami federasi juga teman-teman di konteks Pak Gola. Setelah ini kami akan tagih karena janjinya memang tanggal 28 setelah akhir Juli lah kira-kira gitu. Ini akan tagih ke Pak Ganip. Tolong buangkan lah. Pak Sanul bisa bantu ke Pak Ganip 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 Pak Sanul. Terakhir sebelum saya tutup ini masih terus diupayakan. Artinya dari federasi PSSI melalui Pak Ketum pun juga masih optimistis ya. Walaupun ya lagi-lagi harus dipantau bagaimana pandeminya ini seperti apa ke depannya. Nah tapi apa yang harus disiapkan atau skenario terburuk apa mungkin yang disiapkan oleh klub karena ini menyangkut klub, pemain, pelatih, staff dan banyak disana. Ya memang kita harus siap dengan skenario terburuk sampai sampai dengan time kita bisa kemudian kita memutar kompetisi di bulan Oktober saya pesisir itu penuhi. Ada 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 ya mungkin memang rasanya tidak akan cukup bagi kita untuk memutar kompetisi kecuali kalau kompetisi seperti yang Malaysia kita puter hanya setengah sejatan cukup sekali mungkin nah PSSI juga harus disiapkan siapkan video terburuk kalau ini jalan oke kalau kita dibatuhi klub suara suara bahwa PSSI menyampaikan ini juga kepada FIFA dan yang pertama yang dan pemerintah tentu kalian juga kompetisi yang dua kita menggunakan kondisi peragaman kepada klub untuk lakukan dari sekarang ada waktu bagi klub untuk bernegosiasi dengan pemain dan sponsor baik baik Pak Asaklo main ini harus gajar tapi besarannya berapa kalau ini kompetisi tidak bisa jalan besarannya berapa tolong PSSI harus menyeragamkan ini baik kita harus tetap menghormati kontrak baik sarannya akan ditampung oleh federasi oleh PSSI saat ini sudah ada Pak Ketum Bapak-Bapak saya ingin berdialog lebih panjang lagi tapi durasi kita sangat terbatas mudah-mudahan saran ditampung dari klub dan juga ada ada solusi yang terbaik ya bagi bagi federasi atau bagi apa industri sepak bola tanah air kita saat ini terima kasih Pak Iwan dan juga Pak Sanul kalau bisa datang ke BNPB melakukan present tapi sampaikan data data sepak bola tidak ada kluster baik mudah-mudahan dijamin tidak ada kluster sepak bola ya terima kasih Bapak-Bapak selamat malam salam sehat selalu terima kasih terima kasih